Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Kabupaten Sumenep, Madura mengalami kelangkaan vaksin Sinovac. Dalam sepekan terakhir, vaksin dosis tersebut tidak tersedia sesuai dengan banyaknya permintaan warga. Lebih dari sepekan terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Madura mengalami kekosongan vaksin Sinovac. Akibatnya pemenuhan kebutuhan vaksin di setiap puskesmas belum bisa dilakukan. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya antusias masyarakat untuk vaksin beberapa minggu terakhir dan enggan menerima vaksin merk lain. Padahal untuk vaksin AstraZeneca di Dinas Kesehatan masih tersedia banyak, sekitar 18.600 dosis. Pedanggung jawab vaksin Dinas Kesehatan Sumenep, Imam Mutakin, mengatakan kekosongan vaksin Sinovac sudah terjadi sejak tanggal 10 Oktober 2021 lalu. Meskipun di setiap puskesmas masih tersedia, namun jumlahnya yang sedikit tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok vaksin di Dinkesnya kosong untuk Sinovac. Kalau untuk AstraZeneca itu ada 18.600-an dosis. 18.600 dosis. Tapi kebanyakan AstraZeneca ini terus terang masyarakat menolak. Sudah dicoba di Talamo kemarin, katanya itu ada komplain ke perawatnya supaya diberi AstraZeneca. Diberi Sinovac ya? Karena dia sudah diberi AstraZeneca, dicoba oleh Talamo, ternyata ya keluhannya banyak. Jadi Talamo itu tetap minta Sinovac. Keluhan masyarakatnya apa Pak? Ya panas, ada yang datang-datang. Artinya masyarakat tidak mau ya? Tidak mau dengan AstraZeneca, mintanya Sinovac. Imbas dari kekosongan vaksin Sinovac Dinas Kesehatan pada tanggal 14 Oktober 2021 sempat meminta bantuan 20.000 dosis ke Kabupaten Sampang, namun hanya mendapat 5.000 vaksin. Ribuan dosis vaksin dimaksud juga belum bisa memenuhi permintaan setiap puskesmas yang perharinya minimal mencapai 1.000 dosis. Wil dan Lipu Prasasti, CTV.